Intro SD Islam Baitur Rahim di hari kedua Idul Adha melaksanakan penyembelian hewan kurban di Jalan Esparman Sampit, Kota Waringin Timur pada Rabu pagi 21 Juli 2021 Pelaksanaan penyembelian hewan kurban di SD Islam Baitur Rahim yang tahun ini memotong dua ekor sapi untuk satu ekor sapi adalah hasil sumbangan dari Dewan Guru yang tujuannya untuk suri tauladan menanamkan pendidikan karakter religius kepedulian sosial antar sesama manusia sedangkan satu ekor sapi lainnya dari urunan para siswa-siswi SD Islam Baitur Rahim Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah berpartifikasi mengumpulkan iuran untuk melaksanakan festa kurban festa kurban di SD Islam Baitur Rahim dilakukan pada hari ini hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 disini sekolah kami menyembeli kurban sebanyak dua ekor satu ekor itu untuk seluruh siswa festa kurban dan satu ekor itu dari kumpulan dari Dewan Guru kurban dari Dewan Guru Insya Allah nanti untuk festa kurbannya keleksanaannya nanti daging dibagikan per kelas kemudian nanti kelas akan mengelola atau memasak daging tersebut kemudian besoknya baru dibagikan ke siswa dengan cara dibikin apa? per kota nah jadi dibikin makanannya dibikin per kota jadi nanti setiap siswa datang ke sekolah mengambil makanan tersebut orang tuanya yang mengambil makanan tersebut hasil daging hewan kurban dibagikan ke seluruh siswa-siswi SD Islam Baitur Rahim di acara Pesta Kurban di hari berikutnya dalam keadaan siap makan langsung di dalam kotak nasi oleh karena panitia penyembelehan hewan kurban yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi COVID-19 ini memastikan daging yang didistribusikan benar-benar memberikan nilai kemaslahatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya wali kelas 1B ngajar SD Islam Baitur Rahim untuk Pesta Kurban tahun ini karena ada masa pandemi siswa-siswi mengambil nasi kotak di kelas masing-masing dan sebagian besar nasi kotaknya disalurkan kepada yang membutuhkan mudah-mudahan masa pandemi segera berlaru dan kita bisa berkumpul bersama seperti tahun-tahun yang lalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesta Kurban di hari berikutnya khusus kelas 1B ada sebagian nasi kotak yang tidak diambil oleh siswa-siswinya karena ingin disumbangkan atau dibagikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya dari Sampit Kota Waringin Timur Ayu Jakaria melaporkan Sampit Kota Waringin Timur Sampit Kota Waringin Timur